Nah ini adalah pelaku pertama yang berpura-pura melakukan transaksi di ATM Padahal dia sedang mengganjal sesuatu di lubang ATM Dan juga melakukan settingan tertentu agar si korban nanti tidak bisa memasukkan kartu ATMnya ke lubang ATM Setelah pelaku pertama pergi, ini adalah pelaku yang kedua Jadi dia sudah bekerja sama dan pelaku kedua ini memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku pertama tadi sesuai Lalu si pelaku kedua ini melakukan beberapa settingan yang ada di ATM Tujuannya supaya nanti kalau ada calon korbannya memasukkan kartu ATM tidak bisa dan dia akan pura-pura menolong Beberapa waktu kemudian datanglah korban yang menjadi target dan ini adalah korban emak-emak yang sudah dijadikan target utama Seperti yang kita lihat si emak-emak ini tidak bisa memasukkan kartu ATMnya Kemudian si pelaku yang berpura-pura mengantri di belakang mencoba untuk membantu si korban dengan menyeting pengaturan yang ada di ATM Setelah itu meminta sang korban untuk memasukkan kartu ATMnya Dan pelaku kedua ini bertugas untuk mendapatkan PIN dari kartu ATM Dia sudah memperhatikan ibu ini saat memasukkan PIN dan sudah diingat dengan baik-baik sekali Setelah itu kemudian pelaku kedua setelah mendapatkan PIN dari si korban Lalu dia mundur ke belakang Dan selanjutnya tugas dari pelaku pertama maju lagi ke depan dengan membawa ATM ATM ini persis seperti ATM yang dimiliki oleh si korban Setelah itu pelaku lalu menukar dengan cepat Saya akan perlambat Perhatikan ini dengan baik-baik Lihat pelaku menukar dengan kecepatan gerakan tangan Kartu ATM yang dimiliki oleh si ibu-ibu itu Kemudian si pelaku pertama ini memasukkan kartu ATM Dan berhasil lalu meminta ibu ini untuk melakukan transaksi Sementara ATM yang dimiliki oleh korban sudah dibawa kabur oleh pelaku pertama Dan kita bisa lihat si korban atau emak-emak ini bingung ketika memasukkan kata sandi Kok kata sandinya salah terus Dan setelah dimasukkan lagi kok kata sandinya terus-terusan salah Sehingga kalau tiga kali salah Terindifikasi ATM yang dimiliki oleh ibu-ibu ini terblokir Dan kalau ibu-ibu ini ke bank Untuk membuka blokiran dari kartu ATM-nya Pasti seluruh uang yang ada di kartu ATM ibu-ibu ini ludes semua Nah karena ibu-ibu ini bingung Kemudian ada orang yang mengantri Lalu dia memberikan izin Orang yang di belakang untuk Memasukkan kartu ATM-nya Dan ternyata juga tidak berhasil melakukan transaksi Kemudian si korban Emak-emak ini mencoba lagi untuk melakukan transaksi Tetapi tetap tidak bisa Ini merupakan suatu modus kejahatan yang ada di ATM Mohon sebarkan video ini sebanyak-banyaknya Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita Tidak tertipu hal yang serupa Seperti yang dialami oleh emak-emak ini Dan jangan pernah berikan kartu ATM kita Kepada siapapun Apalagi orang yang baru kita kenal Terima kasih telah menonton